Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Siritsubakalea Koukou yang rilis di tahun 2012 Oke dan tanpa berbahasa basi lagi, mari kita menuju ke intinya 5, 4, 3, 2, 1 Di awal cerita, kita akan diperlihatkan pada perbedaan Antara dua sekolah yang sangat jauh berbeda dari sudut pandang manapun Yang satu adalah sekolah preman khusus para pria Sementara satunya lagi merupakan sekolah elit khusus wanita Intinya kedua sekolah ini sangat jauh berbeda dari segi pembelajaran dan lain-lain Pemimpin dari sekolah pria bernama Sakuragi Tatsuya Sementara wanita adalah Shingyo Jifumi Disitu kebetulan sekolah prianya sedang diserang oleh sekelompok geng yang hendak merebut kekuasaan di daerah tersebut Dan di waktu yang sama, sekolah wanitanya sedang memberi penghargaan ke salah satu murid yang berprestasi Akan tetapi, di waktu yang bersamaan pula Mereka tiba-tiba mendapat sebuah informasi bahwa sekolah mereka masing-masing akan digabung dengan sekolah lainnya Mendapat informasi tersebut, pemimpin sekolah pria yaitu Tatsuya sangat tidak setuju dengan rencana itu Ia lalu mendatangi ruang guru, kemudian memprotes tentang rencana untuk menggabungkan sekolah mereka dengan sekolah khusus wanita Namun di sisi lain, Fumi malah mendapat dukungan dari salah satu junior atas rencana digabungkannya dua sekolah Akibat papan nama sekolahnya diambil oleh kelompok geng yang lalu Tatsuya beserta satu orang sahabat dia, langsung mendatangi markas dari kelompok geng tersebut Walaupun di awal mereka berdua sempat memberi perlawanan Namun karena jumlah geng itu terlalu banyak, mereka pun akhirnya mulai terpojok Tapi untung di waktu yang tepat, para teman-temannya datang dan membantu mereka Berhasil merebut kembali papan nama sekolahnya Mereka semua kemudian berjalan menuju ke sekolah Saat mereka baru tiba depan gerbang pintu masuk Di situ Tatsuya melihat papan nama sekolahnya yang telah diubah oleh murid dari sekolah khusus wanita Melihat hal tersebut membuat Tatsuya kembali merasa emosi Akan tetapi, mereka semua sangat terkejut Ketika melihat ternyata di lapangan sekolahnya telah berkumpul Fumi dan kawan-kawan Besok paginya, mereka semua kembali terkejut Setelah melihat perubahan drastis pada sekolah mereka Khususnya dalam ruangan kelas yang dimana murid wanita merubah Nyaris keseluruhan luar dan dalam sekolah tersebut Akan tetapi, Tatsuya dan kawan-kawan sama sekali tak menyukai perubahan yang terjadi di sekolah Terkhusus digantinya meja lama mereka masing-masing Yang menurut Tatsuya dan kawan-kawan, itu merupakan bagian dari dirinya juga Merasa kesal akan tindakan Fumi dan kawan-kawan Yang merias sekolah tanpa adanya persetujuan dari mereka Tatsuya pun memutuskan untuk mencari meja lama mereka semua Lihatlah betapa kerasnya usaha mereka dalam mencari ya guys ya Namun saat sedang sibuk mencari Tiba-tiba ada geng yang menantang mereka Tak bisa menghindari itu Dengan terpaksa Tatsuya dan kawan-kawan Meladani sebentar geng tersebut Hingga sore hari Mereka masih saja berjuang dalam mencari Di waktu bersamaan, Fumi yang sedang berjalan kaki menuju ke rumah Kebetulan melihat Tatsuya dan kawan-kawan di seberang jalan Penasaran dengan itu Ia kemudian mengikuti dan melihat Usaha mereka yang begitu serius mencari meja Di situ Fumi mulai merasakan keseriusan yang sama Karena dulu dirinya juga memiliki barang penting Yang diberikan oleh sang ibu tercinta Namun dibuang si nenek Dengan alasan barang tersebut sudah lama dan jelek Kesokan harinya lagi Saat guru tiba dalam ruangan kelas Ia melihat perubahan yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya Yang dimana Dulu dia mengajar para murid pria yang begitu sulit diatur Sementara kini Melihat murid wanita yang begitu rapi dan sopan Saat si guru bertanya Tentang keberadaan murid prianya Tak lama Tatsuya dan kawan-kawan baru datang ke sekolah Dengan memikul meja mereka masing-masing Tak ingin meja lama dan kotor itu dimasukkan kembali ke dalam kelas Fumi lalu membuat sebuah tantangan ke Tatsuya Yaitu pemilihan ketua kelas Sekaligus ketua OSIS Di awal Tatsuya sempat menolak akan hal itu Namun setelah membuat kesepakatan Tentang siapa yang memenangkan pemilihan tersebut Bisa dengan bebas mendesain sekolah sesuai keinginan Maka akhirnya Tatsuya pun setuju Untuk menerima tantangan itu Setelah itu Fumi dan kawan-kawan mulai membagikan brosur Yang hendak mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS Melihat hal tersebut Membuat Tatsuya sedikit terganggu Ia lalu coba melakukan beberapa kegiatan Yang intinya bisa membuat dia Kelihatan jauh lebih mencolok dibanding Fumi Yang merupakan saingan tunggalnya di pemilihan nanti Lihatlah betapa semangatnya Tatsuya ketika itu ya guys ya Sehabis memamirkan beberapa keahliannya Ia dan kawan-kawan kembali optimis Akan memenangkan pemilihan ketua kelas Kaligus OSIS tersebut Disitu Tatsuya juga berjanji Dengan kembali mengatakan bahwa Apabila dirinya benar terpilih nanti Ia akan mengembalikan penambakan sekolah mereka Sama persis seperti yang dulu Oh iya di waktu yang bersamaan Ia mengatakan kata-kata tadi Mereka dengan serius juga Menata papan nama sekolah Bakada Pagi hari di sekolah Para murid wanita sangat jengkel Melihat cara Tatsuya dan kawan-kawan Dalam melakukan kampanye Karena bukan memamerkan visi dan misi Melainkan hanya pamer kekuatan otot Beberapa saat selanjutnya Ia didatangi oleh teman Fumi Yang hendak memberitahu ke dia Tentang jadwal besok Dimana akan adanya pidato Dalam pemilihan OSIS nanti Mendapat informasi tersebut Akhirnya membuat mereka semua Menjadi sangat bingung Saat teman-teman Tatsuya Sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing Mengingat bahwa besoknya Akan diadakan pemilihan ketua kelas Kaligus OSIS Mereka semua lalu meninggalkan Kesibukan masing-masing Kemudian kembali ke sekolah Dari membantu Tatsuya Membuat kata-kata Di pidatonya nanti Ketika melihat Para temannya datang Ia pun kembali Merasa semangat Akhirnya tiba Dimana hari pemilihan Akan segera dimulai Saat Tatsuya berjalan menuju ke sekolah Sambil membaca naskah pidatonya Ia melihat ada seorang anak lelaki Yang dibuli oleh beberapa orang dewasa Seperti biasa Ia tentu saja tak bisa mengabaikan hal tersebut Ia lalu coba membantu Dan menghajar para orang dewasa itu Di sisi lain Sang Guru telah memulai acara pemilihan Dengan mengizinkan Fumi melakukan pidatonya terlebih dulu Setelah berhasil mengalahkan para orang dewasa yang membuli anak tadi Tatsuya lalu berlari sekuat tenaga Demi menghadiri acara pemilihan ketua OSIS Akan tetapi Walaupun demikian Akibat terlambat hadir Sang Guru pun mengambil keputusan tegas Bahwa yang memenangkan pemilihan tersebut Adalah Fumi Melihat Tatsuya yang terlambat hadir Membuat Fumi begitu kecewa kepadanya Talama selanjutnya Anak yang tadi dibantu oleh Tatsuya Tiba-tiba datang ke sekolah Membawa naskap pidato miliknya Yang ternyata sempat terjatuh saat itu Dan kebetulan Yang ditemui anak tersebut Di depan pintu masuk sekolah Adalah Fumi Menyadari bahwa Tatsuya terlambat Akibat membantu anak yang terkena buli di jalan Akhirnya membuat dia beserta temannya Mulai mengerti Setelah melewati cukup banyak hal Singkat cerita Para murid pria maupun wanita Kini mulai beradaptasi dengan baik Di pagi yang begitu cerah Tatsuya dan kawan-kawan diserang secara tiba-tiba Oleh orang tak dikenal Saat ia berniat untuk melawan Tatsuya langsung terjatuh Akibat merasa sakit di bagian perut Setelah menerima pukulan tadakan tadi Dan yang paling parahnya lagi Ternyata orang yang menyerang dia sebelumnya itu Merupakan murid baru di sekolah mereka Keesokan harinya Semua murid di sekolah cukup heran melihat pengumuman terbaru Yang memberitahukan kepada para murid wanita Agar berkumpul di aula sekolah besok pagi Merasa penasaran dengan itu Fumi beserta sahabatnya kemudian berencana ke ruang guru Guna menanyakan tentang hal tersebut Namun ketika ditanya Sang guru hanya menjawab dengan santai Bahwa para murid wanita akan segera dikembalikan ke sekolah asal mereka Sementara selanjutnya Sekolah khusus pria ini akan segera ditutup Curiga dengan cara guru mereka Yang ingin menutup sekolah khusus pria Tatsuya dan Fumi lalu menyusun sebuah strategi Untuk mengagalkan rencana tersebut Tatsuya bahkan berkata bahwa Ia rela melakukan apa saja Demi melindungi sekolah Melihat semangat yang dimiliki Tatsuya Akhirnya membuat Fumi juga merasakan hal yang sama Besoknya Sebelum menjalankan rencana yang telah mereka susun kemarin Tatsuya dan kawan-kawan berkumpul terlebih dahulu di BSK mereka Tak lama mereka pun berjalan naik ke lantai atas sekolah Walaupun harus melewati beberapa hadangan terlebih dahulu Di sisi lain namun di waktu yang sama Fumi beserta sahabatnya mulai berjalan menuju aula Saat acara dimulai Betapa terkejutnya para murid Ketika mendengar sang guru yang mengatakan bahwa Sekolah mereka akan segera ditutup Berhasil melewati beberapa hadangan di hadapan mereka Tatsuya akhirnya bertemu langsung dengan anak baru itu Yang ternyata memang ditugaskan oleh sang guru Demi merusak keseimbangan yang ada di sekolah mereka Agar sekolah itu segera ditutup Di lain tempat Fumi terus berusaha meyakinkan para murid wanita lainnya Yang berada di aula Bekerjasama menentang rencana ditutupnya sekolah Di saat yang lain telah berhasil melakukan tugas mereka masing-masing dengan baik Tatsuya masih terus berusaha dalam duel satu lawan satu Mengalahkan si murid baru yang merupakan anak bayaran dari sang guru Walaupun di awal ia sempat begitu kesulitan Namun dengan semangat ingin mempertahankan sekolah mereka Tatsuya pun akhirnya memenangkan duel tersebut Lihat betapa semangatnya dia ketika itu ya guys ya Oke cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Shiritsu Bakaleya Koko Seperti biasa jangan lupa di like, komen, share Dan subscribe juga bagi yang belum Thank you so much guys for watching And I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys Bye 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 bye